Intro Selamat pagi Bapak Ibu Suara yang dikasih Tuhan Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak mengucap syukur buat kebenaran firmanmu Yang sebentar akan kami dengar Urapi hambamu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini Taruh kehendakmu untuk disampaikan Dan biar umatmu dapat menangkap sesuatu Dari pemberitaan firman yang kami dengar pagi ini Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya, Amen Bapak Ibu suara sekalian pagi ini kita akan belajar Sebuah kebenaran yang saya beri tema Jangan sampai padam Lukas 8 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 Lukas 8 16 sampai ayat yang ke-18 Saya baca demikian firman Tuhan Tidak ada orang yang menyalakan pelita Lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dia Supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi Yang tidak akan dinyatakan Dan tidak ada sesuatu yang rahasia Yang tidak akan diketahui dan diumumkan Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar Karena siapa yang mempunyai Kepadanya akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai Daripadanya akan diambil Juga apa yang ia anggap ada padanya Coba kita berjalan dalam kegelapan tanpa cahaya sedikitpun Kita pasti berjalan sangat perlahan-lahan Karena takut melangkah Kita tidak tahu apakah jalan di depan kita aman atau berbahaya Segala sesuatu bisa terjadi Karena tidak ada cahaya yang menerangi langkah kita Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa identitas kita sebagai pengikut Kristus Itu sama seperti pelita Yang dinyalakan dan ditaruh di atas kaki dia Agar pelita yang menyala itu Dapat memberikan cahaya Dan dapat dinikmati oleh banyak orang Tuhan Yesus sendiri sudah menjadi terang untuk hidup kita Sehingga kita yang sudah mendengar berita keselamatan Seharusnya tidak menyembunyikan terang Dan keselamatan yang sudah kita terima Berita baik harus dinyatakan Kita yang memegang pelita Harus bisa menunjukkan cahayanya Pelita yang dinyalakan pasti akan memberikan cahaya Tetapi tidak semua pelita akan bertahan lama Ada yang padam begitu pelita itu tertiup angin Angin bisa menjadi gambaran rupa-rupa pengajaran Dan ada juga yang tetap menyala Tetapi cahayanya redup karena kehabisan minyak Ada juga yang terus menyala karena terus diisi dengan minyak Terang kebenaran yang dianugerahkan kepada kita adalah terang yang harus terus menyala dengan benderang Dalam kesulitan dan kegelapan sekalipun Terang itu tetap ada untuk menerangi jalan hidup kita Yakni setiap orang yang percaya kepadanya Setiap orang percaya kiranya dapat menjalani hidup dengan mengikuti teladan Kristus Tidak menjadi sama seperti dunia ini Kita harus terus mencari kebenaran bukan mengapaikan atau menjauhinya Mari kita merenungkan sejenak apa yang sudah kita lakukan Dengan kesempatan hidup yang sudah kita dapatkan Bagaimana kita menggunakan pelita yang ada pada kita Apakah kita menerangi sesama Atau menutupi pelita kita hingga menjadi redup dan kemudian padam Ada berbagai macam hal yang dapat kita bagikan kepada orang lain Kita yang memiliki harta kekayaan Dapat memberkati sesama yang memang membutuhkan bantuan Kita yang memiliki ilmu pengetahuan Dapat mengajar dan memberikan tips Apapun yang kita lakukan Pergunakan itu untuk menolong sesama Tidak ada ukuran pasti berapa lama atau berapa banyak yang harus kita lakukan Tapi sampai saatnya kita dipanggil pulang Mari kita belajar mempertahankan pelita kita Jangan sampai padam Sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua Pelita kita ini bisa terus menyala Kalau kita mendisiplin diri Membangun relasi dengan Tuhan Dan kita disiplin membaca firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak bersyukur buat kebenaran firman yang kami dengar Tuhan tolong mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Sebab berbahagia orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan Terima kasih Bapak di surga Berkati apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini Kami mohon tanganmu yang penuh berkat Tanganmu yang penuh kuasa Memberkati pekerjaan kami Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan buat jadi berhasil Untuk kemuliaan nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Haleluya Amen Tuhan memberkati Bapak Ibu suruh sekalian